Pemirsa Purna Paski Braka Indonesia atau PPI mengungkapkan dugaan adanya paksaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka untuk melepas jilbab atau hijab saat melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Dugaan ini mencuat setelah PPI menemukan kejanggalan dalam proses latihan dan pengukuhan anggota Paski Braka. Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yakni pada saat prosesi pengukuhan calon Paski Braka tingkat pusaka nasional tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya dimana pada prosesi pengukuhan kali ini seluruh anggota putri tanda kutip diseragamkan tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paski Braka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adanya kita. Menjadi pertanyaan juga mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan geladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab. Bukankah hal ini mencederai kebinikan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai dilarang leluhur Pancasila khususnya ketuhanan yang maesah? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paski Braka. Kami atas nama seluruh anggota purna Paski Braka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paski Braka tingkat pusat internasional tahun 2024 Putri yakin dan percaya yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Institusi Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada lerangan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai dilarang leluhur Pancasila. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Ki Kanggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.